Ya kita buka tutup mesin cuci ya Karena pada saat ini penyebab-penyebab yang terjadi Pada mesin cuci kita ini pada saat ini pengering tidak mau berputar Nah ini sudah dibuka Gearbox nya juga kena sudah bocor Nah ini pembukaan bagian dalam seperti ini Kita lihat di belakang Itu dinamo itu Pak ya Kita buka dinamo Oh itu yang ditunduk-tunduk Dia buka dinamo Itu ada bautnya di dalam mor ya Sekarang kita lagi membuka dinamo ya Tadi kita sudah tes starter ini namanya Pak ya Ternyata ini masih aktif Tapi yang tidak berputar itu di bagian pada posisi dinamo Untuk pengeringan Nah kenapa itu bisa rusak Ternyata dari gearbox nya Gearbox nya sudah bocor Dari pambel nya mengikuti pambel Kemudian berputar mengenai Sepul di bagian dinamo itu Maka itulah menjadi salah satu penyebab Sehingga memang dia menjadi rusak Nah ini lagi proses pembukaan Pak-papak Rekan-rekan sekalian ya Jadi semua dibuka ini Ini akan kita preteli Karena kita akan ganti dinamo Dan gearbox Ya itu semua mor atau baut dibuka semua Biar di bagian luar di bagian dalam Nanti dibuka semua Ah ya ternyata katanya bisa dibagi dua ini Bagian atas bisa dibuka Bagian bawah juga bisa dilepas Bikin teh dulu Bu Kopi apa teh Pak Terserah aja Pak Ustaz Kita lagi mau membuka Buka di bagian bawah Ini sedang proses Kita preteli semuanya ya Kita buka Ini sudah kita bisa lepas ya Ini Kita buka dulu Kabel-kabelnya itu Nyangkut Nyangkut Awas nah Awas nah Awas nah Oke Kelihatan ini guys Dibuka Sudah dilepas ini Nah Kita akan lihat dan tampak Polisi yang rusak itu yang mana Inilah yang Kena pada saat ini yang tidak lagi berputar Ini adalah dinamo pengiringan ya Ada penyebab yang terjadi pada Dinamo ini Yang pertama gearbox di posisi sini sudah Mulai rusak Ini pembukaan gearbox Kita buka dulu gearboxnya Karena sudah bocor Sehingga Air berputar pada Mengikuti pambel Dan mengenai Pambelnya nanti disini Sisi-sisi dinding Nah Disini Dan ketika berputar Maka dia mengenai Sisi-sisi dinding Dan termasuklah Posisi dinamo Dinamo pengeringan Sehingga ini sudah berkarat Sehingga ini terjadi Mati dia Tidak mau berputar Karena penyebab air yang Percikan air dari pambel Sekarang kita Sudah buka gearboxnya Nah inilah Guys Yang penyebabnya Air dari sini Turun ke sini Masuk ke sini Berkaratlah gearbox ini Oh gitu ya Dari sini Turun ke sini Masuk ke sini Ini menyebabkan Air turun Bagaimana Cuku cadang ada Ada Alhamdulillah Ah Iya Ini adalah penyebab Kenapa mesin kita ini Tidak lagi berputar Pengeringannya Karena Inilah guys Gearboxnya guys Kita ganti ya Nah Posisinya sama Ini untuk mesin Ukuran Pengeringan 10 kilo 9, sekian Ini guys Yang ini Ini adalah pengganti Dinamo pengeringan Ini yang baru Oke Kalau kita tidak ganti Gearbox Maka penyebabnya Akan sama nanti Ini akan hidup Beberapa waktu Kemudian Dikenai oleh air Percikan air dari pambel Dan juga Posisi yang terbaru ini Ini akan mati kembali Itu dia Pas guys Tidak ada kendala guys Coba Coba dibalik Nah ini sudah kita pasang ya Gearboxnya Proses pemasangan Bagaimana ini pak Biasa Biasa aja ya Tinggal masuk aja ya Tinggal masuk Kita pasang bautnya Kita pasang bautnya Nanti dia ketika baut sudah kuat Maka dia akan kuat sendiri Ini proses pergantian gearbox ini Itu yang baru sudah dipasang Dan ini yang lama Yang sudah tidak bagus lagi Atau bocor Sehingga air menetes dari situ Silahkan nanti Para pemirsa Instan pembelajar Memperhatikan Melihat bagaimana Cara mengganti Gearbox Itu ada 4 baut disitu Silahkan like and comment ya Oh nanti Ya itu Silahkan nanti dikuatkan Agar tidak Copot dia ketika Berputar Seiring bautnya diperkuat Maka gearboxnya akan Bertambah Kedalam dia Sekarang sudah bagus Dan tidak lagi bergoyang Buka apa Dinamo Spin Dinamo Spin ini namanya Spin atau pengering Spin atau pengering Kita coba cek Awas tangan Awas tangan Awas Ini para pembelajar Ini Ada Andra 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 Zahran Andra Dan Zikri Rahmatullah Ini Al-Ghazali Sekarang kita masuk Sekarang kita masuk pada Proses pergantian Dinamo Spin Atau Dinamo Pengering Yang ini sudah Kelihatan berkarat Semua Akan kita ganti Dengan yang baru Coba perhatikan Kita potong Kita potong dulu Kabelnya Kita buka Oke Perhatikan kabel Dari Dinamo Spin Kita buka dulu Kita buka remnya guys Rem itu ya Rem Dibuka rem Ini rem ya Bisa dicongkel Ada Kita congel aja itu Bukanya caranya dicongkel ya Buka dulu Bautnya Ternyata dicongkel Susah nampaknya Kita lepas dulu Jadi jura Berapa tanggal Jura tiga Jura satunya Ada tiga baut Posisi dan kedudukannya Kita buka Tinggal diangkat Teng-teng-teng-teng-teng Kita masuk ke yang baru Kita pasang yang baru ya Kedudukannya sama Tinggal dimasukkan Nah itu Kan ada Kedudukannya Baru 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 Lebih kuat Lebih kuat Lebih kuat Kalau itu tadilah Kuih mutah Mutah Ini kedudukan sudah Dinamo Spin Sudah terpasang yang baru Kita buka Di bagian Nah ini sudah terbuka ya Remnya sudah dibuka Ini tinggal dicongkel Kemudian kalau agak berkarat Dipukul sedikit Nah Ini posisi rem Kita kasih oli Biar Lebih nyangkut ya Seperti ini remnya Olinya Sudah di ujung tanduk Biar posisi rem Agak lancar Ternyata begitu Itu remnya Kita pasang guys Posisi Seperti mesinnya Kita pasang rem Seperti ini Dipasang Bautnya Yang kiri kanan Ada tiga Itu Kalau mesti kuning Nak pasang Masuk 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 Ha Kalau mesti kuning Nak pasang Ya Mesti Dinyuang Pidak Pernasun Dinyuang Oh Dinyuang Dinyuang Berarti Ini Suku Jadangnya Ini Suku Jadangnya Cocok Tidak ada Rombak Rombak Disini Buat rem Pas Buat lem Pas Ini Ini Proses Pemasangan Rem Tinggal Dipasang Cata Yang putih Terima Itu ya Proses Pemasangan Remnya Disitu Terada Terudukannya Ditekan Saja Sudah Masuk Oke Yang putih Itu Dipasang Fair Sudah Narik Kalau Pintunya Tertutup Gini Dia Pintunya Terbuka Gini Dia Rem Ini Kita Pasang Prodonya Prodonya Tromolnya Kalau Bahasa Motor Tromol Kalau Disini Namanya Prodo Coba Ambil Coknya Pak Cok Ya Itu Kabel Yang kita Putus Tadi Yang dari Spin Dynamo Pengering Kita Sambung Kembali Dengan Warna Yang Sama Hitam Sama Hitam Ini Apa Basah Ini Ungu Ungu Ya Ungu Sama Ungu Dan Juga Ini Apa Abu 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 Kita Sambungkan Ke Abu Abu Dan Kapasitornya Tadi Kita Putus Kita Sambung Lagi Ya Kapasitor Atau Stater Ya Gimana Dia Tadi Oh Ini Kita Sambung Kesini Karena Kita Putus Kita Uji Kapasitor Tadi Ini Teknisinya Bernama Zaidil Kalau Ada Nanti Rekan Rekan Yang Mau Memperbaiki Mesin Cuci Kipas Angin Kulkas Ini Ahlinya Ini Proses Penyambungan Kapasitor Yang Tadi Kita Putus Pada Saat Cek Kapasitor Ini Masih Berfungsi Atau Tidak Ternyata Kapasitor Masih Berfungsi Yang Rusak Itu Di Bagian Dinamo Spin Mana Satu Lagi Ini Satu Warnanya Sama Jangan Sampai Berat Ini Dia Tidak Boleh Nyenggol Satu Sama Lain Mari Mari Kita Tes Coba Kita Colokan Ke listrik Berputar Atau Nggak Mana Colokannya Nah Kita Sambungkan Ke listrik Kita Lihat Nah Itu Sambungan Sedang Coba Kita Putar Hidupkan Kontak Pemutar Di Bagian Atas Yang Di Bagian Atas Di Mesin Cuci Ya Berputar Kita Buka Pintunya Otomatis Rem Itu Kan Terbuka Ya Coba Lihat Nah Itu Posisi Pintu Atas Terbuka Ya Kita Tutup Lagi Ya Oke Buka Lagi Berarti Otomatis Dia Pas Oke Oke Sip Sip Nah Sekarang Spin Dinamo Pengering Sudah Hidup Karena Tadi Dinamo Yang Lama Sudah Konslet Karena Percikan Air Yang Dari Pambel Dekat Gearbox Ya Sekarang Sudah Hidup Nah Tinggal Kita Menyempurnakan Pemasangan Pada Posisi Tabung Ya Oke Rekan Rekan Semuanya Ini Tutorial Bagaimana Memperbaiki Mesin Cuci Kita Yang Barangkali Mungkin Pernah Terjadi Di Rumah Bapak Bapak Atau Ibu Ibu Dinamo Spin Atau Dinamo Pengering Mati Sehingga Memang Tidak Mau Berputar Maka Langkah Yang Pertama Kita Melakukan Pengecekan Kapasitor Masih Aktif Atau Tidak Kemudian Kalau Kapasitornya Masih Aktif Kita Melakukan Pengecekan Pada Posisi Dinamo Berarti Kalau Kapasitor 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 Aktif Maka Yang Rusak Sudah Positif Dinam Kita Pasang Kembali Ini Proses Pemasangan Kita Pasang Kembali Terdapat Di Tengah Terdapat 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 Pas Pas Tuh Sebelah Sini Kurang Goyang Nah Tuh Sudah Sudah Dilihat Di atas Nah Ini Bagian Dalam Kita Pasang Kembali Gearbox Isolator Kita Buka Isolator Isolator Bautnya Jangan Lupa Sip Oke Tinggal Dipasang Bautnya Iya Iya Sudah Oke Tutup Ya Nah Itu Biar Tidak Terkena Air Oke Kita Pasang Pampel Pampel Di bagian Dalam Bawah Iya Kita Pasang Gearbox Yang Kita Ganti Tadi Itu Pampel Atau Tali Pemutar Kalau Bahasa Daerah Taliban Taliban Anggak Serat Ya Guys Terkena Gearbox Masih Ini Masih Anyar Itu Pampel Yang Lagi Kita Pasang Proses Tenggak Cocok Dia Guys Nomor Berapa Dia 26428 28 28 Kenapa Tanya Kecamata Tanya Gak Di bawah Dia Perang Jelas Tali Nomor 28 Masuk Coba Dari Sebelah Tas Pak Nah Itu Dia Oke Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Karena Tadi Dynamo Spin Sudah Berputar Kemudian Putar Putar Oh Kita Putar Bagian Dalam Untuk Ambil Apa Pak Tunggu 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 Makas Kita Putar Tabung Dalam Untuk Mengambil Topnya Pius Tekan kebawah Tabungnya Tekan kebawah Ya Sudah Ini mesin cuci Bu Nailur Rahmi ini Yang lagi rusak kemudian diperbaiki Dalam rangka Pergantian dinamo spin Dan gearbox karena sudah bocor Dinamo spinnya sudah mati Dan rekan-rekan semuanya Barangkali mungkin dalam proses Memperbaiki mesin cuci Kita mengecek Yang pertama kapasitor atau starter Kalau starternya masih bagus Berarti kita coba cek dinamo spin Karena yang tidak berputar itu adalah Posisi di pengering Pakaian yang sudah dicuci Nah ternyata memang Kalau yang ini adalah di posisi Dinamo spinnya yang kurang berfungsi Dan sudah mati Dan itu penyebab matinya dinamo spin adalah Karena gearboxnya yang sudah tidak bagus lagi Dan air menetes ke pambel Pambel memberikan ketika berputar Percikan air mengenai Dinamo spin itu atau dinamo pengering Sehingga Itulah sebagai penyebab Dinamo spin mati Dan sekarang kita sudah ganti Tadi seperti yang rekan-rekan lihat Gearboxnya sudah diganti Kemudian dinamo spin sudah diganti Dan sekarang sudah kita tes tadi Dan sudah berputar Selamat mencoba Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Untuk perkembangan channel ini ke depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh